Nah, lebih desa, impian warga desa terpencil di lereng pegunungan Argo Puro Jember untuk menikmati aliran listrik dari PLN hingga kini belum tercapai. Namun dengan ketigian dan usaha yang keras, warga akhirnya bisa menerangi rumah dan kampung mereka dari kincir air yang sangat sederhana. Warga masyarakat desa terpencil di lereng pegunungan Argo Puro Jember hingga kini belum pernah menikmati aliran listrik dari PLN. Namun warga setempat yakni di Dusun Gondang, Desa Darungan, Kecamatan Tangguh ini tidak menyerah begitu saja. Dengan cara swadaya, warga memanfaatkan aliran sungai yang deras untuk memutar turbin sederhana yang telah dimodifikasi sendiri. Bahan turbin dan dinamo ini dibuat dari bahan bekas seperti komponen kendaraan bermotor yang telah usang yang akhirnya mampu dimodifikasi untuk menghasilkan listrik alternatif. Meski daya yang dihasilkan tak sebesar listrik dari perusahaan listrik negara PLN, namun dengan kincir air sederhana tersebut, mereka mampu menerangi rumah dan kampung mereka. Saat ini warga mempunyai 50 kincir air di lingkungannya dan bisa menerangi 70 rumah. Warga membangun kincir air ada yang secara swadaya, ada pula yang dibangun secara mandiri. Banyak yang dibuatin kincir air? Karena terbatasnya daya listrik yang dihasilkan oleh kincir air, setiap rumah warga dibatasi hanya pemakaian 2 buah lampu neon atau bolang. Dengan daya maksimal 25 Watt per satu lampunya. Kedepan, warga sangat berharap ada kepedulian pemerintah untuk membuka jalur listrik PLN ke seluruh pelosok desa. Dari Jember, Yudis Adi melaporkan.